selamat menikmati hari mulai mulai masak lor hari ini mama jara itu mau masak masak bahan dasarnya tempe nah ini tempe harga 5 ribu rupiah tempe ini itu saya beli itu kemarin goreng bayi yang belengar lor akhirnya arepan tak bikin kayak apa jeneng tempe yang kayak nang bumbu berkat ini gunanya jeneng mau mau tempe rasanya mantul biasanya bumbu tempe adanya di orang-orang selamatan atau orang bancakan kalau di daerah mama jara tempe ini diiris kotak oleh segitiga nah itu mama jara arta iris kayak bayi lor iris segitiga potong-potong disit kangen kampung lor kangen kampung bayang bayang nak gawe bumbu berkatan kayak kue enak kali ya bayang nakit wingi lor jadi bisnya tokin tempe rencananya ya emang sebenarnya harus digoreng tempe ini tapi ya kue gorengan baik kok kayaknya manden bosan jadi bis bayi gawe momok tempe kayak gitu tempenya kita iris kayak gini ya eh kayak gini lor tiga w segitiga kayak gini nah mau dibikin panjang ya bisa lor kayak gini apa bikin panjang paya lor ya nah wih sekat dong nah ini lor sudah selesai kita iris untuk tempenya sudah selesai diiris ini lanjut ke bumbunya ya nah untuk bumbunya ini saya memakai bawang putih bawang merah terus ini ada serai ada cabai sedikit ada lada ada ketumbar kemiri kencur jahe ini jahe ya sedikit terus kunyit terus ini ada daun jeruk sedikit nah ini adalah bumbu uleknya terus ini ada cabai hijau bumbu irisnya ya nah terus ini saya tambahin dengan santan santannya satu bungkus nah lanjut ini mama zahra mau ngulek bumbunya dulu ya daun jeruknya saya pinggirkan dulu disini nah untuk bumbunya ini sebenarnya ada lengkuas cuma mama zahra nggak punya lengkuas jadi pakai bumbu seadanya jadi pakai bumbu seadanya dulu saja ya jangan masakanan kampung lorik jadi ya wis gawe dewek baik ngomok tempe ala mama zahra untuk bumbunya untuk bumbunya sudah selesai kita ulek nah untuk serainya jangan lupa dikepek ya terus ini tadi ada daun jeruk sudah selesai lanjut kita masak nah lanjut kita tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi ya kita tumis sampai bumbunya mateng nah kita tumis kerja sampai bumbunya mateng nah jika bumbunya sudah mateng ya kita tambahkan air nah ini air pekas ulekan ya terus lanjut tempenya kita masukkan ya kayak gini terus lanjut kita masukkan santennya ya santennya kita masukkan disini kita aduk-aduk dulu ya terus lanjut kita bumbuin ada garam secukupnya terus saya tambahin dengan kaldu bubuk secukupnya kita tambahin dengan gula pasir secukupnya nah untuk cabainya ini kita masukkan disini ya kita masak sampai benar-benar layu dan juga untuk kuahnya rada asap nah untuk kuahnya ini sudah mulai menyusut ya nah untuk cabainya juga nah untuk cabainya juga ini untuk cabainya ini juga sudah mulai layu nah kayak gini sudah mateng ya jangan lupa koreksi rasa seandainya kurang asin atau kurang duri pokoknya disesuaikan selera saja ya nah momok tempe alam masjara sudah mateng tinggal kita entas alhamdulillah masakan saya sudah mateng nah ini adalah momok tempe alam masjara nah biasanya masakan kayak gini itu adanya di orang-orang yang lagi selamatan atau bancakan biasanya kayak gini menggadukan itu karo oseng mie terus oseng kacang terus ke anak momok tempe terus tambahin karo ingkung anak peyek terus menggadukan bungkus bancakanek biasanya menggaguk gudong jati bungkusnya semantul pokoknya dimam bareng-bareng karo sedulur karo pakayune karo adine karo bapake biungnya lah sekain mantul banget lur nah kewes lur semateng wes siap obat rindu iling kampung alhamdulillah terobatin pingin gawe momok tempe ala kampung nah saya saya akhiri video keseharian masjara sore ini masak momok tempe sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati